Aktris Rai Hanun resmi bercerai dari suaminya, sutradara Teddy Surya Atmaja pada tanggal 15 Juni 2023. Putusan tersebut terdaftar di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Dalam berkas putusan tersebut terungkap alasannya membuat Teddy memutuskan untuk menceraikan Rai Hanun. Salah satunya adalah fakta bahwa Rai Hanun sebagai termohon telah beberapa kali berselingkuh. Terdapat pula catatan bahwa pada tahun 2015 perselingkuhan kembali terjadi. Kali ini Rai Hanun sebagai termohon mengaku di depan ibu kandungnya bahwa ia telah berselingkuh dengan rekannya di tempat kerja selama 9 bulan. Meskipun pernah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, pada bulan September 2017 perselingkuhan kembali terjadi. Setelah sempat tidak mengakui dan terlibat pertengkaran sengit, akhirnya termohon mengakui perbuatannya. Diketahui bahwa Rai Hanun menikah dengan Teddy ketika usianya baru 18 tahun pada tahun 2007. Perbedaan usia 13 tahun pada saat itu tidak menghalangi mereka untuk membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Dari pernikahannya dengan sutradara film Badai Pasti Berlalu, Rai Hanun dikaruniai tiga orang anak. Anak pertama mereka lahir pada tanggal 16 Januari 2008, diikuti oleh anak kedua pada 2012 dan anak bungsunya lahir pada tahun 2014. Selain mengabulkan gugatan cerai talak Teddy, pengadilan juga menetapkan bahwa hak asuh ketiga anak tersebut berada di tangan Teddy. Diketahui Rai Hanun bernama lengkap Siti Havar Rai Hanun Nabila. Ia lahir di Jakarta pada 7 Juni 1988. Rai Hanun yang akrab di Sapa Hanun mengawali karir sebagai finalis gadis sampu 2003. Setelah itu Hanun membintangi sejumlah iklan dan main sinetron. Beberapa sinetron yang pernah dibintangi bungsu dari enam bersaudara putri, pasangan Hazir Muin dan Julia Faradiba ini, antara lain sepatu kaca, kawin gantung, Julia jadi anak gedongan, dan My Prince and My Monster. Namanya mulai melambung saat membintangi film remake Badai Pasti Berlalu. Gadis yang memiliki tinggi 164 cm dan berat 47 kg ini tercatat sebagai mahasiswa jurusan desain interior di Universitas Pelita Harapan Karawaci pada tahun 2007.